Strike up the band and make the fireflies dance if a moon sparkling So kiss me Halo semuanya, salam kenal dari Fefe Kita ketemu di podcast Nah di episode perdana kali ini, karena Fefe belum ada bintang tamu Jadi Fefe ditemani oleh orang di belakang layar Nah ini dia produsernya Fefe nih Dia ini juga kameramen, kemudian soundmail, lightingnya Nah ini dia the one only my husband Fefe panggilnya Coco Halo Coco, apa kabar? Baik Kabar baik ya Oke Coco yuk, kita di episode perdana kali ini kita ngobrol-ngobrol nih Kenapa sih kita bikin podcast? Ya betul, kenapa Fe? Udah Fefe tanya-tanya ya Fefe? Kenapa ya? Ayo, kenapa kita Oke jadi gini loh Sebenernya awalnya adalah Dari dulu nih Fefe suka radio Karena radio itu dari zamannya belum ada Youtube ya Jadi radio itu selalu menemani keseharian Fefe Dari mau tidur, kemudian pergi ke kampus Kemudian ngerjain skripsi, ngerjain tugas, anything lah Pokoknya Fefe selalu ditemani radio Apalagi juga sama mau tidur Mau tidur juga pasti Fefe denger radio gitu kan Jadi, kenapa ya? Fefe suka banget sama suara-suara penyiar yang empuk Kemudian sama interaksi mereka Kemudian bisa request lagu Nah, jadi gimana ya? Kalau Fefe ini boleh dibilang agak-agak gaptek lah gitu Jadi, gak terlalu ngikutin perkembangan teknologi dan sebagainya gitu Dan akhirnya juga beberapa belakangan ini Jadi, Fefe baru tau ternyata di luar sana tuh udah banyak banget yang bikin podcast Dan podcast mereka tuh rata-rata sukses semua Ya, mungkin karena itu Podcast setiap orang kan berbeda-beda Dan mereka gimana ya? Kayak nemenin Ya, jadi yang nonton ini Kalau Gimana ya? Bahasanya ya? Jadi, kalau nonton Youtube kan Audio orang nonton gitu kan Eh, bukan audio Visual Orang nonton Kadang banyak orang yang Aduh, bahasanya belibet gimana sih? Ya, justru unik Sebetulnya unik ya Perkembangan podcast itu unik nih Karena di era dimana orang pada bilang Sekarang kayak foto aja kurang ngetrend, kurang hits Kayak di Instagram aja tuh lebih laku video Dimana-mana kan sekarang sebetulnya video lebih laku Dimana-mana kita tau Youtube itu luar biasa berkembang terus sampai sekarang Nah, tapi podcast ini juga bisa berkembang Podcast yang dimana mainnya adalah audio Jadi, balik lagi kayak kita dulu radio ya Padahal kita anggap, oh kok kayaknya radio udah keganti nih Semua orang maunya ada visualnya gitu Tapi gak juga Gak selalu ternyata Karena podcast ini booming banget Di Indonesia juga udah nyusul Udah banyak banget Udah mulai Udah mulai Udah mulai Podcaster dari Indonesia Nah, cuma di luar itu juga udah Nge-hits banget podcast Kenapa sih? Karena kalau podcast itu tuh Gak bisa nemenin Kita gak perlu lihat gitu ya Betul, karena kita gak perlu lihat Jadi bisa nemenin waktu kayak kita Misalnya lagi nyetir mobil Nyetir mobil Misalnya lagi masak Gitu loh Karena kalau YouTube itu Atau yang ada video semuanya Itu kan kita harus lihat Harus konsen Jadi gak cuma kuping Kita juga harus pasang mata Betul Nah, itu dia maksud VV ya Aduh, beribut banget ya tadi VV pengen jelasinnya Jadi podcast itu juga Unik gitu loh That's why kenapa Sekarang ini lagi booming Dan yang VV Yang selama ini VV tuh pengen Apa? Suka banget ya Suka banget sama radio gitu loh Malah dulu pengen cita-citanya Pengen jadi broadcaster gitu loh Wuuu Sekarang nostalgia lagi ya Jadi kita bisa Nostalgila gitu Kita bisa ngadain podcast ini sekarang Nah, mungkin kayak Di Indonesia banyak sih Banyak, harusnya banyak platformnya Untuk berkembang Tapi Apa Podcast kita ini Pertama akan tampilnya Di YouTube dulu nih Jadi ada visualnya sekaligus Karena kan VV juga sebenernya Udah ada YouTube channel sendiri Vela Riali Nah, boleh subscribe disana Ya, disini Eh, disini Disini ya Kita tetap Podcast ini ada di channel kamu kan Ya, ya, ya Jadi Kita pertama mulanya dari sini Tapi mungkin banyak Nanti ada podcast-podcast Ada platform-platform lain Misalnya kayak di Spotify Atau di apa Nanti mungkin Tapi gak apa-apa itu pelan-lalu lah Kita juga akan publish disana juga Cuma Kita pelan-pelan Pertama kita mulai dari YouTube platformnya Betul Ya, itu dia Sebetulnya udah niatnya udah lama nih Udah Kita Udah lama banget Mungkin buat temen-temen ya Kita sharing Kita cerita dikit Jadi sebenarnya ini kita udah Udah siapin Segalanya ya Dari Mic-nya lah Kemudian Pokoknya semuanya mixernya Apa semua gitu ya Cuma ya itu dia Kita suka kendala waktunya Timingnya Karena suka kurang pas ya Kita mau bikin gitu Tapi ternyata Ya pokoknya anything lah Banyak lah Ada aja gitu lah ya Nah jadi Udah kita putusin nih hari ini Hari ini Apapun yang terjadi Mau hujan badai Mau apa juga pokoknya Kita mulai Betul Kita mulai pertama Karena kalau gak mulai Langkah pertama tuh paling susah Memang memang Langkah pertama tuh susah Kalau udah mulai Moga-moga besoknya Lebih gampang Semoga Semoga ke depannya Nanti kita bisa Topik-topik lain Yang lebih menarik lagi Ya Karena gini loh co Fefe yang ngerasa gini ya Kenapa Fefe juga pengen bikin podcast Karena Fefe tuh pengen Selama ini kan Fefe banyak belajar nih Dari orang-orang ya Kan sayang banget Kalau cuma Fefe doang yang tau gitu Jadi Fefe tuh pengen sharing Sama temen-temen yang nonton gitu kan Ya betul Kayak nanti ke depannya Kalau Fefe pengen ngundang juga Narasumber Bintang tamu gitu kan Selain Fefe juga belajar Juga temen-temen yang nonton juga Kan bisa dapet sesuatu Ilmu gitu Karena cocok pernah gak sih Ngerasa gini Kayak misalnya cocok ketemu sama orang nih Ngobrol klik nih Nyambung gitu kan Wah kayaknya seru nih Kita banyak belajar dari dia Tapi Ketika kita pulang Atau kita mau ceritain lagi sama temen Kayaknya ada yang kurang gitu Ngerti gak kok Ya ngerti Kok jadi kok Kayaknya ada Ada bumbunya yang kurang gitu ya Nah itu dia kenapa Fefe pengen podcast ini Ada di Youtube Ya karena itu Jadi pengen sharing lah intinya gitu loh Serunya kayak apa Karena kita beruntung banget sih sebetulnya Kita kenal sama banyak-banyak orang hebat sebetulnya Dari banyak bidang deh Kebetulan karena kita tuh agak aktif Kesana kesini Nah jadi Kenal Istilahnya kita kenal banyak orang Yang Menurut apa ya Menurut kita adalah orang super Termasuk walaupun Kadang orang-orang tuh seru banget Yang tadi Fefe bilang Kalau cerita tuh Kayaknya aduh Amazing banget Tapi begitu kalau kita ceritain lagi Kita mau ceritain ulang nih ke kalian Ya Udah gak seseru itu Ada yang kurang bumbunya gitu ya Itu dia Harus first hand Betul Betul banget Dengerin dari orangnya langsung Nah itu yang kita coba Kita coba Mau capai Jadi kalau bisa nantinya Moga-moga Kita bisa undang banyak bintang tamu Orang-orang super yang tadi kita bilang Moga-moga bisa datang kesini Ngobrol bareng Betul Tapi yang pasti Yang pasti Selain itu juga Fefe disini kan bisa sharing juga Ke teman-teman ya Ke yang lain bahwa Kamu punya hobi begitu banyak Banyak hobi Jadi gini loh Jadi bukan Pokoknya Fefe pengen sharing hobi Fefe Kesukaan Fefe Apa yang lagi trend Kayak gitu sekarang Pokoknya apapun lah Suka-suka lah gitu kan ya Jadi hobi Fefe nih Satu Fefe suka nyanyi Nah jadi mungkin nanti kita bisa sharing Kedepannya Lagu-lagu apa sih nih Yang kayaknya lagi enak Lagi booming Lagi hits gitu ya Kemudian Fefe juga suka K-pop C-pop Drama Nah nanti kita bisa sharing nih Kedepannya Mungkin Lagu-lagu apa Atau drama-drama apa Yang lagi booming Gitu kedepannya Karena sebelum-sebelumnya Fefe juga pernah ada bikin Di YouTube channel Fefe Velarelli ya Itu dia Fefe lagi ngebahas Waktu itu Film Banyak ya Ada film Korea apa ya Descendant of the Sun Itu booming banget kan Lumayan Nah jadi Pokoknya nanti Sharing-sharing Gak sabar ya Terus udah gitu Apalagi ya Lifestyle Ya karena sebetulnya format ngobrol gini Itu yang paling asik ya Iya Memang ngobrol Ngobrol paling asik Jadi nanti kamu bisa Undang temen-temen Kayak contohnya ini nih Kamu mungkin multi-share nih Gimana kamu kenal Satu temen dari game ya Kok gak sabar Bener-bener Apa ya Waktu itu kayaknya seru banget Gokil banget deh Enggak jadi gini loh Coba Dengan kemajuan teknologi sekarang gitu Coba bayangkan beberapa belas tahun yang lalu lah Beberapa tahun yang lalu Dimana YouTube belum ada Internet belum sehebat Sekeren sekarang gitu ya Kayaknya mau ketemu temen aja Susah ya Mau ketemu orang Apa Sharing sesuatu aja Kayaknya susah gitu loh Nah dengan kemajuan teknologi sekarang nih Sungguh sangat Amat luar biasa Kita merasakannya Jadi begini Yang tadi Coco bilang nih Jadi kenalan Memang bener Fefe ada kenalan Makanya Jangankan temen jodoh aja Bisa ketemu Iya ada ya Iya kan Iya kan Ada apps nya lagi kan Ada apps nya tuh yang buat Tinder ya Iya kan ya Yang buat jodoh Kayak gitu Jadi gini Dulu Fefe Bukan dulu sih Sampai sekarang juga masih suka sih ya Jadi beberapa bulan yang lalu itu Fefe ada nonton Satu drama China Ashes of Love Itu booming banget di China Nah Karena Fefe nonton itu di YouTube Jadi suka keluar iklan Yang kayaknya ada berhubungan dengan Kebudayaan China Nah salah satunya itu adalah game Nah game ini Fefe ngeliat iklannya gitu kan Eh kayaknya seru juga nih Kayak gitu kan gamenya Nah akhirnya Fefe download deh Eh bukan download Fefe install itu game Nah yang tadi Fefe bilang Fefe kan agak-agak aptek nih Fefe gak pernah main game Yang kayak game online Terus bisa chatting sama orang Gitu-gitu ngobrol Nah itu boleh dibilang game pertama Fefe Dimana Fefe ngerasa enjoy banget Karena Fefe ternyata Baru tau Oh di game itu Kita bener-bener bisa chat online loh Sama temen gitu kan Terus waktu itu cuma tulis Hello I'm from Indonesia Nice to know you Gitu-gitu blablabla Eh terus ada yang bales Eh bener loh ternyata online gitu Jawabnya bener-bener Saat itu juga dia lagi online lagi main Waktu itu kalau gak salah Jam 2 pagi apa jam 3 pagi gitu Gila kan Nah terus akhirnya Dari situ Ternyata Eh lu nonton drama itu ya Iya gue juga nonton Ternyata orang Indonesia ya Oh iya Seru banget loh ya Gini-gini Nah akhirnya kita sampe bikin grup Grup sendiri Waktu itu jeline Ngebahas drama itu Terus novelnya apa-apa Blablabla Gitu kan seru banget Terus Gimana ya Terus kita juga chatting gitu kan Chatting kita nyablak banget Ngomongnya bisa isengin dia lah Apa-apanya bahasanya Begitulah Dan kita gak pernah ketemu muka Jadi kita gak tau Nah akhirnya suatu hari kita Eh kita ketemuannya Gitu Gue penasaran nih Lu kayak apa orangnya gitu kan Akhirnya kita ketemuan Kita ketemuan nih Kita ketemuan bertiga Eh pertama kita ketemuan berdua Terus gitu Next day-nya kita ketemuan bertiga gitu Wah ternyata orangnya juga seru gitu kan ya Wah gila nyablak abis deh Siapa dia? Nanti kita undang Gak usah disebut disini ya Nanti kita ngobrol bareng Nah siapa tau nanti suatu hari kita undang dia Siapa dia itu ya Penasaran kan Nah pokoknya seru banget deh Jadi yang setuju ya Dengan kemajuan teknologi sekarang Kita Apapun kita bisa belajar Betul gak? Kalau zaman dulu Mau bikin apa juga susah kan Sekarang Mau bikin kue Bikin kue apa? Buka Youtube Cari Klik ok Mau bikin podcast? Tinggal cari apa Peralatannya Blah-blah-blah Jadi Zaman sekarang ini Orang mau pinter gampang banget Betul gak? Betul Tapi yang paling susah adalah Cari niatnya itu Ya 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 begitulah Zaman sekarang kita buka apa aja di Youtube Udah ada Tutorial banyak Banyak banget Tutorial make up lah Hair do anything Pokoknya gitu kan Yang penting kalau kita mau Ya bisa Kita mau Mungkin itu juga ya Mungkin message positif ini Yang kita mau Bawa ya Jadi Buat teman-teman semuanya Kalau di podcast ini Kayaknya kita gak bakal bahas Yang berat-berat Ya Sekarang ini tahun politik Jadi kalau buka TV itu Buka berita Buka Whatsapp Bahkan Yang disebar itu semua itu Buka line, buka Facebook Semuanya tentang politik yang berat-berat Dan banyak yang negatif ya Boleh dibilang konten yang negatif Sudah cukup Yang negatif-negatif itu Ya Politik That's politics No matter what Seru sih Memang seru ya Kalau kita ngikutin ya Tapi udah deh Kayaknya kalau untuk di Di segmen kita ini Podcast ini Kita yang entertain Entertain aja gitu Yang menghibur teman-teman semua Kita akan bawa yang selalu menghibur Baik dari lifestyle Baik dari Hobi Kalau di dunia entertainment Baik dari yang masih music Music yang pertama Ya music dan Ya semua newsnya mengenai entertainment Ya gitu-gitu Yang pasti yang kita mau bawa juga Message yang positif ya Betul Pokoknya kita selalu mendebarkan positif Mendebarkan cinta Jadi komennya juga nanti Komen-komen yang membangun Yang positif gitu Jangan Ini-ini-ini Jangan ya Kalau kritik boleh Ya kritik boleh lah Kritik dan saran yang membangun Nah itu harus Coba Kalian yang denger podcast pertama kita ini Oh iya Ada input gak gitu Dari audionya Belum Tadi kan Fifi bilang nih Kayaknya kalau suara penyiar radio tuh Empuk-empuk ya Enak banget Kita baru setup pertama Yang kita rasa sih Kalau kita denger so far sih Oke-oke ya Kalau kita denger disini Tapi kita gak tau outputnya disana Teman-teman yang denger seperti apa Teman-teman boleh kasih input ke kita Di komen Di apa Di kolom komen Iya di kolom komen di bawah Boleh Jangan lupa Di share juga videonya Di subscribe ya Channelnya Fifi ya Oke Terus kita ngapain nih Enaknya Oh iya enaknya Enaknya perkenalan Biar ini kita nyanyi ya Boleh Karena Fifi itu hobi nyanyi Dari dulu Fifi suka nyanyi Fifi itu Kebanyakan Kebanyakan kamu ngapain sih Kerjaan kamu apa sih Kerjaan saya Kerjaan Fifi adalah Ngoceh ya Ngoceh Ngoceh Bawel Fifi itu MC Betul Juga nyanyi Host ya MC nyanyi Dan Fifi juga Kalau di Teman-teman bisa lihat di Youtube channelnya Vela Rialy itu Fifi ada cover-cover lagu Banyak juga yang request kamu Nyanyi lagu apa di cover ya Tapi gak sempet kita Iya Gimana dong Karena kita Simple tapi Teman-teman pasti Oh simple gitu Karena kita pengen bikin yang bagus Gitu kan ya Jadi ya gitu lah Oke Oke kita bawain lagu apa nih Fifi Nyanyi lagu apa ya Ini suasananya agak-agak Sebenernya udah malem sih ini ya Sosok tuh udah lama banget loh Ngoceh Gitar Gak apa-apa Kayaknya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Pokoknya kalau di podcast ini mah Santai aja ya Santai aja ya Anggep aja Anggep aja Kayak kita lagi duduk Duduk santai gitu ya Terus Menatap langit Bintang-bintang Aduh kayaknya seru banget ya Kalau sampai denting Berarti ini podcastnya ini Memang segmennya Untuk semua orang Dari anak kecil Sampai tua Boleh Boleh Like a diamond In the sky Twinkle Twinkle Little star How I wonder What you are Lagu pertamanya Twinkle-twinkle jadinya Jadi lagu apa Kalau gitu Kalau enggak Lagu apa Lagu apa ya Hmm Veve sebenernya suka Yang all this All this ya Tapi Old soul Lagu cowok oke gak Lagu cowok boleh Apa aja Veve pokoknya yang bening Lagunya enak Enak boleh Kayaknya gitarnya sih gampang Cuma lama-gamanya Jadi enggak sama Apa lagu apa Lagu when you say nothing at all Ah boleh 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 Coba cari dulu Liriknya Oke When you say nothing at all ya Boleh 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 Nah udah ketemu nih Ya cek cek Wasik Oke Oke Kalau agak-agak Gimana Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya You say it best When you say nothing at all Pendek Versi pendek Versi pendek Ya udah gak apa-apa lah Ah Satu aja Kurang-kurang-kurang Kurang-kurang-kurang Kurang-kurang Baru pemanasan Oh 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 Apalagi apa lagi lagu apa Jadul-jadul ya Jadul-jadul ya Ah kiss me kiss me Kiss me tau dong Kiss me Six Six Spence Oke coba ya Coba ya Yo boleh Apa namanya Boleh boleh Six Spence On the Witcher Ah iya 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 Oke kita coba ya Ya teman-teman yang tau boleh ikutan nyanyi Sama-sama Aduh gila lagu ini jadul banget ya Mantap Kiss me Out of the bearded darling Nightly Beside the green green grass Swing 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 the spinning star You wear the shoes And I will wear that dress Oh 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 Kiss me Beneath the milky twilight Lead me Out on the moonlit floor Lift your open hand Strike out the band And make the fireflies Dance Silver moon Sparkling So kiss me Aduh mantap Lagu ini lama banget Nggak dinyanyiin Yeah Kiss me Down by the broken treehouse Swing me Upon a hanging fire Bring, bring Bring your flower hat We'll take the trail mark On your father's map Oh 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 Kiss me Beneath the milky twilight Lead me Out on the moonlit floor Lift your open hand Strike out the band And make the fireflies Dance Silver moon Sparkling So kiss me So kiss me So kiss me Yuhuuu Wah lagu lama banget Aduh main Gitaran berantakan Ya nggak apa-apa lah Vivi juga nyanyian Jangan kurang-kurang Tapi nggak apa-apa Oke Oke teman-teman Episode pertama Sampai sini dulu Semoga teman-teman terhibur Suka Sama podcastnya Vivi Kali ini Jangan lupa ya Pokoknya teman-teman Comment Comment yang Comment Kritik saran yang membangun Positif aja Kemudian nanti kita ke depannya Siapa tau bisa ngundang lagi teman-teman Narasumber Kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya Oke Pasti tune in selalu Di channel Vivi Maka subscribe Jangan lupa subscribe Tombol like Iya Jangan lupa share Oke Sampai ketemu di podcast berikutnya Bye-bye Bye